Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan COB Dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm Yang kita banggakan dimanapun Anda berada Semoga pada kesempatan kali ini Kita semua masih danugrah kesehatan, kebahagiaan, keberkahan Dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Pada kesempatan kali ini saya mau jawab-jawab pertanyaan sahabat COB Ini tentunya pelanggan Prabu Farm ya Yang menanyakan tentang tulangan ayam Jadi seperti pertanyaan di awal tadi Bagaimana caranya memaksimalkan tulangan ayam Agar bakoh, kuat, kekar, dan juga padat Nah jadi pelanggan ini dia juga peternak ayam Tapi produknya kok gak bisa seperti di tempat mas Prabu Jadi dia beli jago di tempat saya Kemarin itu harga gak standar Bukan yang belum istimewa banget Harga 5 jutaan Cuma beliau pegang tulangannya besar Seperti itu bagus, bakoh Tulangannya juga keras Bagaimana mas Prabu bisa nyetak ayam umur 6-7 bulan Tapi tulangannya seperti ini Nah seperti itu, itu baru yang harga 5 jutaan Kalau ambil yang 7 jutaan Lebih istimewa lagi Jadi harga ayam itu berdasarkan kualitas kerja pukulnya Dan juga kontur fisiknya ya kawan-kawan Jadi tulangannya bagus Tegap, tidak ada cacat Nah seperti itu pasti harganya juga kita banderol agak tinggi Ya disesuaikan lah Kalau yang memang ada minusnya Ada kurangnya Kurangnya kecil Tulangannya ada kurangnya Pasti harganya juga Kita tidak terlalu tinggi juga Seperti itu Jadi ada pertimbangan khusus Jadi kita tiap kali banderol di telegram Ada videonya Sudah ada harganya Mas harganya bisa ditawar enggak? Tidak usah ditawar mas Disesuaikan aja Dananya dengan Harga ayam yang sudah tertera Itu kan banyak disitu di telegram Ada yang 2 juta Ada yang 3 juta Ada yang 5 juta Ada yang 10 juta Nah seperti itu tinggal disesuaikan aja Kalau dananya 3 juta ya jangan berharap Pengen beli yang 10 juta Seperti itu Kalau dananya 10 juta ya jangan beli yang 2 juta Jadi disesuaikan antara dana Dengan harga ayam Insya Allah harga tidak Tidak lepas dari kualitas Seperti itu ya kawan-kawan Jadi kita banderol harga agak tinggi Pasti kualitasnya juga lebih bagus Seperti itu Ini kembali lagi Bagaimana cara untuk Membangun tulangan yang padat Yang bagus Itu tidak lepas Tentunya dari nutrisi Kawan-kawan Jadi Ya pertama kita tetap cari materi Yang tulangannya yang bagus Untuk indukan Jantan tetap bagus Jadi untuk turunan Tetap genetik yang utama Cuma Faktor pendukung Yang lebih utama Adalah nutrisinya Jadi nutrisi Atau pakan Atau gisi Yang diberikan ke ayam Harus cukup mengandung Kebutuhan yang diperlukan Untuk pertumbuhan ayam tersebut Seperti itu Contohnya untuk ayam pedaging Yang pedaging itu tidak dikejar Tulangannya Yang dikejar adalah Pertumbuhan dagingnya Jadi disitu cukup Kandungannya Karbohidrat Dan protein Tidak perlu Unsur Kalsium Atau fosfor Yang lebih banyak Contohnya Yang digunakan adalah Fur BR Nah seperti itu BR Atau fur babi Itu memang untuk penggemukan Jadi ketika Anda Bisnis ayam maduan Kok pembesarannya Pakai fur babi Atau BR Ya jangan berharap Tulangannya sebagus Yang profesional Diterapkan dengan Pakan khusus Untuk ayam maduan Memang Badannya besar Badan besar Sama tulangan besar Itu beda Itu bisa Kesimpulkan disitu dulu Ya kawan-kawan Tulangan besar Bukan berarti Ayamnya harus Berat Gemuk Enggak Tapi tulangannya itu Kekar Seperti itu Walaupun mungkin Ayamnya belum padat Belum ngisi Namanya ayam muda Kan biasa ya Ototnya belum full Tapi tulangannya Pegangannya Sudah kelihatan Kalau memang tulangan bagus itu Kekar Ayamnya padat Nah apa harus kejar tulangan Karena intinya Di ayam maduan adalah Tulangan itu Menentukan Kualitas bobot pukul Dan juga Kualitas tadah pukulnya Ketika tulangan itu Kokoh Ya Tidak bisa memastikan Cuma Kemungkinan besar Ayam itu Pukulannya pasti keras Yang kedua Tadah pukulnya pasti bagus Jadi digedor-gedor Dipukul berat Juga dia kuat Beda dengan tulangan Yang tipis Ringkih Itu rata-rata Gampang kena Apa Pukulan KO Seperti itu Jadi Kena pukul keras Lehernya itu Bisa patah Ya seperti itu Karena kepadatan Tulangnya kurang Jadi ketika Pembesaran Anda Menggunakan purbabi Oke Ayamnya memang Gendut-gendut Cepat besar Cuma tulangannya Nanti rapuh Tidak padat Tidak ngisi Kawan-kawan Jadi tetap Kalau bisa ya Gunakan pakan Untuk Ayam Aduan Mungkin bisa pakai AD Dari konfit Atau pakai 591 Dari pokpan Seperti itu Memang Produsen itu Sudah mendesain Untuk pakan Khusus Untuk ayam Aduan Itu sudah ada Risetnya Tidak bisa diganggu-gugat Itu kawan-kawan Kawan-kawan Bisa nyampur Oke Kalau masalah harga Mungkin bisa ditekan Cuma masa kualitas Tidak mungkin bisa Kawan-kawan Nyampur sendiri Oke Tidak apa-apa Cuma Ya itu Untuk kualitas Sulit untuk mengimbangi Produksi pabrian Karena mereka sudah ada Riset Orang-orang pinter Isinya Dan prosesnya Lama Panjang Nah Cuma tidak menutup Kemungkinan Karena Apa ya Sahabat Prabu Fam Kan tidak semuanya Peternak yang profesional Masih sebatas hobi Mungkin Kalau harus pakan pabrian Mahal Harus Disesuaikan Dengan kemampuan kantong Atau finansial Masing-masing Ada yang menggunakan Campuran nasi katol Ada yang dicampur jagung Ada yang dicampur BRS Pokoknya Pakan-pakan Sekiranya mudah Anda-anda dapat Itu Ya tidak masalah Kalau memang Dananya tidak Mencukupi Atau Dananya memang Dihemat Tidak bisa mengikuti Untuk Pakan Pabrian Nah ini ada Kita di Kandang Prabu Fam Juga menggunakan Seperti ini Kawan-kawan Jadi Ini tak buka Rahasia Atau bocorkan rahasia Kita pakai Kalak Seperti ini Kalau untuk Umuran 3 bulanan Ini kita Biasa pakai Seminggu 3 kali Jadi Seminggu 3 kapsul Ini aja Udah cukup Kawan-kawan Untuk memperpadat Tulangan Jadi 3 bulan Sampai 5 bulan Seminggu 3 kali aja Udah cukup Ini kawan-kawan Ini Gramasenya 50 500 miligram Jadi Setengah gram Eh Iya Setengah gram Ini berarti Ini 500 miligram Satunya Jadi Sudah Saya rasa Sudah cukup Untuk kebutuhan Ayam Seminggu 3 kali aja Udah cukup Ini Untuk kedepannya Karena banyak Yang tanya Dan banyak Yang pengen Mengikuti Mengikuti Dalam hal Artian Biar bisa Seperti produknya Prabu Farm Wah Oke lah Kita Mau beli produknya Juga Dalam artian Biar bisa Mengikuti Seperti ayam-ayam Produk Pembesaran Di Prabu Farm Oke Ini nanti Kedepannya Kita kemasi Seperti ini Kita pasarkan Juga Jadi Tidak Kita Pelit-pelit Ilmu Tidak Jadi Banyak Yang beli Di apotek Wah Mahal Mas Kalsiumnya Oke Kita siapkan Kita beli Juga Ini dari Produsen Yang Cukup Terpercaya Dan harganya Sedikit Miring Ini Kita Jual Perkemasan Ini 100 Kapsul Jadi Cukup Awet Ya Kawan-kawan Hanya 50.000 Kita jual 100 kapsul Hanya 50.000 Rupiah Kalau dihitung Per Putirnya Hanya 500 Rupiah Jadi Seminggu Hanya Butuh Tambahan Biaya 1500 Untuk Per ekor Ayamnya Itu Insya Allah Tulangannya Pwadet Kekar Pukulannya Keras Dan Tadah Pukulnya Bagus Jadi Semua Ada Ilmunya Semua Butuh Biaya Jadi Pembuatan Ayam Untuk Kualitas Yang Bagus Itu Biayanya Juga Tidak Murah Jadi Harus Pakannya Juga Bagus Nutrisinya Cukup Pola Rawatannya Sesuai Bagus Jadi Ketika Kita Bisa Produk Ayam Yang Bagus Ya Jangan Dijual Murah Karena Kita Butuh Pengorbanan Butuh Perjuangan Untuk Mencetak Ayam Dengan Kualitas Yang Bagus Begitupun Dengan Pembeli Kalau Memang Dananya Belum Mencukupi Tidak Usah Cari Ayam Yang Bagus Bagus Karena Tidak Mungkin Dapat Jadi Disesuaikan Antara Keinginan Dan Kemampuan Itu Biar Balance Seimbang Pikiran Anda Enak Hati Anda Tenang Bisa Didapatkan Apa Yang Anda Inginkan Seperti Itu Oke Jadi Untuk Pertumbuhan Tulang Seperti Itu Ya Kawan Kawan Karena Intinya Pada Pertumbuhan Tulang Itu Yang Utama Adalah Kalsium Dan Fosfor Jadi Disini Kandungan Utamanya Kalsium Dan Fosfor Ini Untuk Kepadatan Tulangnya Insya Allah Istimewa Walaupun Mungkin Kawan Kawan Tidak Bisa Mengikuti Untuk Menggunakan Pakan Pabrian Yang Khusus Untuk Ayam Aduan AD Atau 591 Ya Tidak Tidak Memungkiri Itu Kemungkinannya Karena Masalah Efesiensi Biaya Pakan Ya Mungkin Saving Cost Atau Penghematan Oke Gak Apa Campuran Nasi Katul Yang Penting Porsinya Bagus Ayam Tidak Kecenret Ayam Tidak Kurus Seperti Itu Gak Apa Kalsium 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 Bisa ditambahkan Dengan Suplemen Seperti Ini Jadi Kalo Yang Tidak Membutuhkan Tidak Perlu Ditambahkan Ya Gak Apa Kalo Memang Yakin Ayam Tulang Bagus Tapi Kalo Belum Yakin Harus Ada Tambahan Nutrisi Karena Ayam Gak Bisa Ngomong Dia Yang Perlukan Jadi Kita Sebagai Perawat Ayam Kita Yang Harus Paham Apa Yang Diperlukan Oleh Ayam Itu Sendiri Jadi Kita Untuk Mencetak Produk Yang Bagus Kita Harus Paham Apa Yang Dibutuhkan Untuk Masa Pertumbuhannya Kalo Untuk Jago Bagaimana Mas Jago Istilahnya Itu Pertumbuhannya Sangat Sedikit Sekali Walaupun Tetap Tingkat Kepadatan Tulangnya Harus Kita Perhitungkan Contohnya Manusia Sendiri Umuran Sudah Diatas 30 Itu Bukan Fase Pertumbuhan Tapi Tetap Kita Butuh Kalsium Untuk Kepadatan Tulang Menghindari Osteoporosis Begitupun Juga Ayam Walaupun Jago Tetap Butuh Kalsium Jadi Ini Kalo Jago Seminggu Dua Kali Saja Sangat Bagus Jadi Suplemen Ini Penting Disamping Untuk Pertumbuhan Tulang Juga Untuk Mempercepat Pertumbuhan Bulu Pada Ayam Jangan Salah Bulu Itu Kandungannya Kalsium Tinggi Jadi Ketika Mungkin Produk Ini Juga Asalnya Dari Tepung Bulu Juga Jadi Berputar Tepung Bulu Tepung Tulang Seperti Itu Sumber Sumber Kalsium Yang Untuk Pakan Biasanya Dari Situ Juga Jadi Muter Digunakan Lagi Untuk Pertumbuhan Tulang Dan Pertumbuhan Bulu Muter Seperti Itu Oke Kawan Ini Produknya Sebentar Lagi Lonceng Nanti Kita Posting Di Youtube Prabu Farm Untuk Harganya Rp50.000 Saja Tidak Usah Mahal Isi Sudah 100 Kaplet Sangat Hemat Ya Kawan Kawan Kalau Cuma Biara 5 Ekor Ayam Sudah Cukup Lama Satu Bulan Mungkin Tidak Habis Kalau Untuk Yang Biara Banyak Belinya Yang Banyak Karena Sifatnya Di Prabu Farm Jualan Itu Biar Terjangkau Jadi Tidak Hanya Menjangkau Kalangan Penghobi Kelas Atas Yang Punya Modal Atau Yang Berduit Tapi Kita Juga Pengen Memajukan Peternak Atau Penghobi Yang Notabene Menengah Kebawah Jadi Kemampuan Terbatas Tapi Bisa Mencetak Ayam Bagus Sehingga Saya Harapkan Dengan Demikian Bisa Menjual Produknya Lebih Tinggi Bisa Memperlancar Usahanya Bisa Menambah Rezekinya Jadi Nanti Bisa Berkembang Beli Materi Yang Lebih Bagus Lama Lama Bisa Nambah Kandang Lebih Bagus Dan Menjadi Peternak Yang Besar Kalau Kita Tidak Membantu Sahabat Sehobi Yang Notabene Peternak Kecil Mereka Pasti Hanya Akan Di Bawah Terus Hanya Orang Yang Mau Berkembang Yang Bisa Sukses Jangan Melihat Kondisi Kita Seperti Apa Sekarang Tapi Kita Harus Punya Berproses Puluhan Tahun Tidak Sehari Dua Hari Jadi Seperti Itu Saya Pihara Ayam Juga Sedikit Demi Sedikit Kandang 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 Bambu Lama Lama Bisa Beli Kayu Saya Rehab Lagi Kandang Kayu Lama Lama Saya Bisa Beli Bahan Dari Besi Lama Lama Semua Kandang Dari Besi Seperti Itu Berproses Kalau Awal Sudah Pengen Beli Kandang Dari Besi Anda Belum Jalan Sudah Keberatan Modal Karena Apa Ya Tahu Sendiri Harga Besi Berapa Untuk Satu Kotak Umbaran Tidak Kurang Dari 750 Ribu Saya Bikin Umbaran Yang Satu Setengah Kali Satu Meter Tinggi Dua Meter Itu Tidak Cukup 750 Ribu Rangka Sama Ram Besi Wermes Itu Tidak Cukup 750 Ribu Itu Sudah Mahal Banget Belum Yang Lain Harus Berproses Pakai Bambu Dulu Tidak Bapak Kalau Mampunya Bikin Dari Bambu Nanti Lama Lama Bisa Beli Kayu Bikin Dari Kayu Karena Dari Estetika Dilihat Lebih Bagus Dari Segi Kualitas Lebih Awet Karena Bambu Biasanya Dua Tahun Tiga Tahun Pasti Sudah Rusak Dimakan Rayap Seperti Itu Kalau Besi Insyaallah Tidak Dimakan Apa Kalau Walaupun Mungkin Berkarat Juga Lama Puluhan Tahun Insyaallah Tidak Habis Cuma Itu Tadi Butuh Permudalan Yang Cukup Besar Oke Saya Doakan Semoga Sahabat Sahabat Zobi Yang Mengikuti Channel Prabu Farm Yang Sekarang Baru Piara Satu Dua Ekor Ayam Bisa Menjadi Peternak Yang Besar Bisa Menjadi Seorang Bisnis Ayam Hobi Dan Juga Bisa Sukses Usahanya Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Untuk Kita Semua